Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus berupaya melakukan percepatan pembangunan proyek Underpastol Cisumdawu Jelenyi Sumedang Dawan yang berada di Jelenyi Kabupaten Bandung, Jawa Barat Pembangunan ini ditargetkan selesai sebelum bulan Mei mendatang atau hamil 10 lebaran sehingga pembangunannya tidak akan menghambat arus mudik lebaran 2020 mendatang Proyek Simpang Susun atau Interchange ini menimbulkan perlambatan arus lalu lintas sehingga Polresta Bandung memperlakukan rekayasa lalu lintas di Simpang Cilenyi Dari rekayasa lalu lintas tersebut kendaraan dari arah gerbang tol Cilenyi yang akan menuju kota Bandung lurus ke Pempatan Cilenyi kemudian belok kiri ke arah Pasar Sehat Cilenyi setelah itu lurus sampai pertigaan tubuh Cilenyi dan belok kiri ke arah Cinunuk menuju Cibiru untuk kendaraan dari arah gerbang tol Cilenyi yang menuju Sumedang atau Garut lurus ke Pempatan Cilenyi belok kiri ke arah Pasar Sehat lurus sampai pertigaan tubuh Cilenyi kemudian belok kanan ke arah Jatinangor sampai pertigaan Cibiru untuk kendaraan yang akan menuju Sumedang tetap lurus sedangkan kendaraan yang akan menuju kota Garut kota Tasikmalaya berbelok kanan mengikuti rambu lalu lintas sedangkan kendaraan dari arah Cibesi menuju gerbang tol Cilenyi lurus ke arah perempatan Cilenyi setelah itu belok kiri ke arah Cipacing kemudian putar arah di putaran ABC ke jalur Bandung kemudian lurus ke terminal bayangan dan belok kiri ke arah gerbang tol Cilenyi nantinya selain ada underpass di Cilenyi juga akan ada flyover dari pintu tol Cisumdawu menuju arah Sumedang dari pintu tol akan ada flyover juga sampai jatinangor dengan adanya underpass Cilenyi dapat meminimalisasi kemacetan arus lalu lintas terutama di saat musim mudi kebaran dan hari-hari libur lainnya selamat menikmati 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 selamat menikmati